Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada tahun 2024 ini, pasar otomotif tanah air mulai dibanjiri dengan berbagai tiper mobil listrik. Pabrikan mobil listrik ternama dunia, bahkan berlomba-lomba, menghadirkan mobil listrik terbaik untuk pasar Indonesia. Disusun dari berbagai sumber, inilah tujuh mobil listrik yang diluncurkan pada tahun 2024 di Indonesia. Raksasa produsen mobil listrik asal Cina BYD telah resmi meluncurkan beberapa tipe mobil listrik di Indonesia. Salah satunya yaitu Dolphin, bahkan BYD, kabarnya telah siap mengilentorkan dana sekitar 20,3 triliun rupiah untuk membangun pabriknya di Indonesia pada tahun ini. Secara umum Dolphin masuk dalam segmen ISUP yang memiliki dimensi cukup ringkas dengan panjang 4.290 mm, lebar 1.770 mm, dan tinggi 1.570 mm, serta memiliki gelom keliaran 130 mm. Mobil ini mempunyai kapasitas lima tempat duduk, dan mempunyai dua varian, yaitu varian standar dan varian premium. Keduanya sama-sama dibekali baterai black lithium iron phosphate yang diklaim lebih tahan terhadap tusukan dan panas. Untuk varian standar, menggunakan baterai berkapasitas 44,92 kWh dengan jarak tempuh mencapai 410 km. Sementara untuk varian premium menggunakan baterai berkapasitas 60,48 kWh dengan jarak tempuh mencapai 490 km. Dolphin BYD mempunyai fitur pengisian fast charging dengan waktu 38 menit saja. Mobil ini berpenggerak roda depan. Untuk varian standar, dibekali tenaga 70 HP dengan torsi maksimum 180 Nm, dan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 12,3 detik. Sementara untuk varian premium dibekali tenaga 204 HP, dan mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 7 detik saja. Untuk masalah harga, Dolphin varian standar dibanderol dengan harga mulai dari Rp330 jutaan, sedangkan Dolphin varian premium dibanderol dengan harga Rp425 juta. 2. Hyundai Konaipi Pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai, akan menambah satu model mobil listrik terbaru untuk dipasarkan di Indonesia, yakni Kona EVI. Mobil listrik bergaya SUV crossover ini mempunyai kapasitas 5 tempat duduk, mempunyai dimensi panjang 4.180 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.555 mm, dan memiliki ground clearance 158 mm. Menggunakan baterai lithium-ion berkapasitas 39,2 kWh dengan jarak tempuh mencapai 345 km, memiliki fitur pengisian fast charging dalam waktu 54 menit saja. Mobil berpenggerak roda depan ini dibekali tenaga 134 HP dan torsi maksimum mencapai 395 Nm, mempunyai akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 9,9 detik. Mengenai harga Hyundai Kona EVI dibanderol dengan harga 674 juta rupiah 3. Wuling Crude Ebi Produsen mobil asal Cina Wuling Motors kembali menggabrak pasar Indonesia dengan menghadirkan mobil listrik varian terbaru. Wuling Crude Ebi adalah mobil listrik yang mengisi segmen medium headship bike. Mobil ini mempunyai kapasitas 5 tempat duduk, mempunyai dimensi panjang 4.295 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.652 mm, serta jarak sumber roda 2.700 mm. Wuling Crude Ebi menggunakan baterai litium iran fosfit berkapasitas 37,9 kWh dan 50,6 kWh, mempunyai 2 opsi jarak tempuh yakni 460 km dan 505 km. Mempunyai fitur pengisian fast charging hanya dalam waktu 30 menit saja. Mobil ini dibekali tenaga 134 HP dan torsi puncak 240 Nm. Mengenai harga, belum ada keterangan resmi dari pihak Wuling, namun sebagai perkiraan antara 450 juta sampai 500 juta rupiah. 4. BF5 Finfast Produsen mobil listrik asal Fitnan, Finfast, meramaikan pasar otomotif tanah air dengan menghadirkan Finfast BF5. Bahkan rencananya Finfast akan membangun pabrik di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Selain memproduksi mobil listrik, pabrik Finfast juga akan merakit baterai dan motor listrik. Mobil SUV ini mempunyai kapasitas lima penumpang, memiliki panjang 3.967 mm, lebar 1.723 mm, dan tinggi 1.578 mm, serta ground clearance 180 mm. Finfast BF5 menggunakan baterai litium iron fosfat berkapasitas 37,23 kWh, dengan jarak tempuh mencapai 326 km. Mempunyai fitur pengisian fast charging hanya dalam waktu 30 menit saja. Mobil ini dibekali tenaga 134 hp dengan torsi maksimum mencapai 135 Nm, mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 9,9 detik. Mengenai harga, Finfast FF5 dibanderol dengan harga 250 jutaan rupiah. 5. Ciri Omoda I-5 Produsen mobil asal Cina lainnya, Ceri, memulai produksi mobil listrik pertamanya di Cikarang, Bekasi, Indonesia. Mobil tersebut bernama Omoda I-5. Mobil kompat SUV ini mempunyai kapasitas lima penumpang. Mobil ini memiliki panjang 4.424 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.588 mm, serta ground clearance 180 mm. Omoda I-Lina menggunakan baterai jenis litium iron fosfat berkapasitas 61 kWh, memiliki jarak tempuh mencapai 430 km, serta memiliki fitur pengisian fast charging hanya dalam waktu 28 menit saja. Mobil berpenggerak roda depan ini dibekali tenaga 204 hp dan torsi maksimum mencapai 340 Nm, serta mempunyai akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 7,2 detik. Mengenai harga, Omoda I-5 dibanderol dengan harga 498 juta rupiah. 6. Citroen EC3 Produsen otomotif asal Perancis melalui PT Indomobil Nasional Distributor telah merilis Citroen EC3 untuk pasar Indonesia. Mobil SUV crossover ini mempunyai kapasitas 5 penumpang, mempunyai dimensi panjang 3.981 mm, lebar 1.733 mm, dan tinggi 1.604 mm, serta ground clearance 170 mm. Citroen EC3 menggunakan baterai jenis litium iron fosfat berkapasitas 29,2 kWh, dengan jarak tempuh mencapai 320 km, serta memiliki fitur pengisian fast charging dalam waktu 57 menit. Mobil ini dibekali tenaga 57 horsepower, dengan torsi maksimum mencapai 143 Nm, serta mempunyai akselerasi dari 0 sampai 60 km per jam dalam waktu 6,8 detik. Mengenai harga, Citroen EC3 dibanderol dengan harga 395 juta rupiah. 7. Mitsubishi L100 EV Merek mobil asal Jepang Mitsubishi, meluncurkan Mitsubishi L100 EV yang juga dikenal dengan nama minicab EV. Mobil ini merupakan kendaraan niaga ringan, yang diproduksi di pabrik Mitsubishi Motors Krama Yuda Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. L100 EV mempunyai dua tempat duduk dengan panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.915 mm, serta ground clearance 165 mm. Menggunakan baterai lithium ion, dengan kapasitas 20,1 kWh, dan mempunyai jarak tempuh mencapai 180 km. L100 EV memiliki fitur pengisian fast charging hanya dalam waktu 42 menit saja. Mobil listrik ini dibekali mesin 41 horsepower, dan torsi maksimum sebesar 195 Nm. Mengenai harga, Mitsubishi L100 EV dibanderol dengan harga 320 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!